Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman kembali lagi bersama saya Santi Gilang kali ini saya mau masak sambal goreng cumi ya teman-teman nah ini cuminya sudah saya bersihkan ya teman-teman mandam pintanya sudah saya buang lanjut ini saya rabus sebentar untuk menghilangkan kadar air dari cuminya nah ini sudah saya angkat lanjut kita potong cuminya kecil-kecil ataupun sesuai selera aja ya teman-teman biar lebih bisa menyerap nanti sambalnya ya Hai pindahkan ke wadah dan ini saya sisihkan dulu ya teman-teman nah sekarang saya mau menghaluskan bumbunya teman-teman nah ini bumbunya ada 20 buah cabe merah keriting dan tiga buah cabe kecil ya karena saya tidak suka pedas jadi cabe kecilnya sesuai selera aja ya teman-teman ini ada empat siung bawang putih 8 siung bawang merah satu buah tomat besar sedikit terasi bagi yang tidak suka bisa diskip ya terasinya lanjut ini kita copot bumbunya sampai halus nah sampai segini aja ya bumbunya Hai panaskan sedikit minyak dan ini bumbunya saya tumis sampai harum ini saya pakai daun jeruk purut biar bumbunya lebih harum ya kasih garam secukupnya gila secukupnya ini saya pakai penyedap dan ini saya pakai sedikit air jeruk limau aduk-aduk sampai bumbunya harum dan matang lanjut kita masukkan cumi yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman dan masak sampai bumbunya saya meresap nah ini saya masukkan satu sendok makan klaus tiram ya teman-teman nah ini saya terserasa dulu jika rasanya sudah pas maka sambal goreng cuminya siap disajikan nah sampai disini dulu teman-teman videonya terima kasih sudah menonton ya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol